Makassar PSM Striker Ramadan Sananta menerbangkan bola melawan Persebaya Surabaya di Stadion B.J. Habibi, Sabtu Night Persebaya akan menjadi tuan rumah PSM Makassar Week 26. Jumat Tribun Tanda Hubung Imur.com Makassar PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya Minggu 16 LGA 1 musim 2022-2023. Pertandingan Persebaya Surabaya VS PSM Makassar akan diadakan di Stadion Joko Samudro pada hari. Jumat pukul 16 Wita pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan sengit karena kedua tim Berada di puncak klasemen, 16 poin terpaut antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. PSM Makassar memimpin klasemen Liga 1 dengan 53 poin. Sementara Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-7 dengan 37 poin. Anak-anak Asu Aji Santoso memiliki rekor yang baik sebelum kalah dalam pertandingan terakhir. Melawan Bali United Persebaya enam pertandingan menang sebelum dipatahkan oleh Bali United dengan skor 4-0. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menyadari kekuatan Persebaya Surabaya. Menurutnya, kekalahan Persebaya melawan Bali United tidak menggambarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bahkan, dia menganggap Bali United memiliki faktor yang beruntung. Bernardo Tavares sekarang mempersiapkan tim terbaik melawan Persebaya Surabaya. Lak waktu untuk pertandingan akan digunakan untuk menyelesaikan strategi.